Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, Sekda Tanjung Jabung Timur mengikuti rapat secara serentak di seluruh Indonesia terkait menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sabril mengikuti Zoom Meeting bersama Padan Pangang Nasional usai melaksanakan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan tahun 2024 yang dikelar di halaman kantor bersama pada 1 April 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopibda dan Kepala Dinas terkait Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan apel siaga juga disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan Indonesia, Kapolri, dan Kepala Badan Pangang Nasional. Sekda Tanjung Tim Sabril mengatakan, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah dalam menyediakan sejumlah kebutuhan bahan makanan untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten juga mengganteng sejumlah pihak terkait dalam kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita mengikuti Zoom meeting dengan pemerintah pusat terkait dengan penanganan inflasi di daerah dan dipadukan dengan kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita melaksanakan GPM ini, Alhamdulillah diikuti oleh 12 pelaku usaha, termasuk bulog, dan kegiatan ini pada dasarnya disamping untuk mengendalikan inflasi, juga untuk memastikan pasokan dan harga atau ketentangkauan harga di masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Fajar Alam Syah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan secara nasional di seluruh Indonesia. Yaitu gerakan pangan murah oleh pusat seluruh Indonesia secara serentak melaksanakan kegiatan apel siaga dan mereka menghadapi HPKN. Insya Allah nanti di tanggal 3 kita akan melaksanakan kegiatan yang sama yang itu secara mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah Kepala Dinasan Jawa Putimur melalui kegiatan pangan yang jadi lapor 2, pasal lapor 2 pada tanggal 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rama Admiral Cek TV melaporkan.